Halo gamers, ketemu lagi di PEMS Channel. Saya Rifan. Kali ini saya akan mendorongan review satu ruang lagu gaming 14 inch, yakni Gigabyte P34G. Apa aja kebenaran P34G? Kita lihat dulu satu persatu ya. Pertama kita akan bahas desainnya dulu. Tipis dari P34G ini, ukuran tebalnya yaitu 21 mm atau 2,1 cm saja. Dengan robot sekitar 1,6 kg. Di bawah 2 kg itu termasuk baterai. Untuk materialnya sendiri, P34G ini menggunakan brus aluminium. Mungkin tujuannya untuk membantu pendinginan. Karena desain yang tipis tadi, jadi perlu dibantu dengan pendinginan bahan metal. Seluruh casing di menggunakan brus aluminium dengan 2 warna. Hitam pada cover, dan silver pada workstation. Sebenarnya warna ini tidak mencerminkan sama sekali kalau ini sebuah lagu gaming. Biasanya warna ini dipakai untuk lagu office. Tapi mungkin ada maksud lain, Gigabyte menunjukkan warna ini. Yang seterusnya adalah untuk X-House. P34G menggunakan 2 warna fan individual. CPU dan GPU dipisah untuk membantu disipasi panas pada P34G ini. Nah, performanya nanti bisa PLM seholit lihat performa pendinginannya. Oke, selanjutnya untuk workstation. Di sini workstation kita melihat di bawah. Touchpad yang ukurannya cukup lebar. Menungkung multi-gesture. Untuk right grid dan left gridnya juga menyatu. Jadi mungkin bisa dibuat di atas sendiri nanti. Untuk keyboardnya, menggunakan modal chiclet dengan tambahan backlight warna putih. Dan ini hanya ada warna putih, juga ada warna lain. Backlightnya sendiri bisa diatur modenya mulai dari off, auto, low, dan high density. Nah, di atas keyboard kita bisa lihat, mungkin ini lobang speaker. Ternyata lobang speaker ini, speaker audio nya juga didukung oleh Dolby Home Theater versi 4. Yang membantu para performa juga untuk time setting nilai cukup lumayan. Untuk power amp nya. Lalu untuk tombol, hanya ada satu tombol power di sini. Tanpa ada shortcut ke aplikasi maupun tombol-tombol volume. Karena semuanya diindahkan ke kombinasi FN. Di sini kalian bisa lihat. Beberapa kombinasi FN nya. Termasuk untuk adjek DVD drive ya. Sayangnya DVD drive nya tidak ada untuk GP34G ini. Oke selanjutnya kita ke konektivitas. P34G ini sudah dibekali 4 buah USB port. Dimana 2 buah USB port versi 3.0 ada di sebelah kiri. Dan 2 lagi ada di sebelah kanan. Posisinya juga lumayan strategis. Jadi biasanya USB port diletakkan di sini. Dia agak digeser ke atas. Untuk memudahkan kita mencolok MOS. Atau menancapkan MOS. Jadi tidak menghargai kita bekerja. Selain USB port, P34G dibekali card reader. Di sini. Di sebelah kiri. Terdapat HDMI port. Dan juga charging port. Kembali di sebelah kanan lagi. Di sini terdapat Kenshin Stonewall. Untuk security. Di sini ada RJ45 line port. Desu. Display out. USB 3 yang seperti saya sebutkan tadi. Salah satu dari USB 3 ini bisa digunakan untuk mencharge gadget Anda. Jadi walaupun P34G ini dalam kondisi shutdown. Gadget Anda akan tetap berisi. Dengan syarat mengambil power dari sini. Selanjutnya di sini ada 3,5in jack. Combo. Jadi headphone dan mic dari satu. Oke. Kita masuk ke fitur. GIGABYTE menyertakan 4 fitur. Setelah ada 4 fitur yang sangat membantu. Yang pertama adalah GIGABYTE Smart Update. Di GIGABYTE Smart Update ini. User bisa melihat graphic graphic terbaru. Apa saja yang sudah tersedia di website. Discover for Website. Jadi tidak perlu susah-susah lagi ke Website resmi GIGABYTE untuk mendownload driver terbaru. Cukup buka aplikasi ini. Dan aplikasi ini akan membutuhkan apakah sudah ada driver terbaru atau belum. Seperti contohnya di sini. Yang ditebalkan berarti sudah tersedia driver terbaru. Website ini tinggal klik di sini. Dan dia akan melakukan proses download secara otomatis. Oke. Selanjutnya adalah Smart Manager. Di Smart Manager ini mungkin sudah umum. Terdapat di Notebook saat ini. Hanya saja pada Smart Manager bawaan di jabat ini. Terdapat 2 fitur yang agak unik. Yang jarang ada di Notebook lain. Yaitu Smart Frame Control. Dan GPU Control. GPU Control sendiri ini adalah fitur untuk meng-overclock GPU secara sistem. Jadi di sini terdapat 3 model. Off, Performance, dan Extreme. Untuk mendapatkan performa GPU yang lebih kencang. Pengguna bisa memilih Extreme. Yang jika aktif ditandai dengan kipas yang berputar lebih kencang. Oke. Selanjutnya adalah Smart Recovery. Smart Recovery ini sudah umum sekali. Terdapat di Notebook Modern. Nah di sini user bisa membuat sebuah CD Recovery. Sayangnya penjelasannya masih berbahasa Cina ya. Jadi agak sulit walaupun terdapat sisipan bahasa Inggris. Yang terakhir adalah Land Optimizer. Land Optimizer ini memungkinkan kita atau pengguna untuk memilih model yang paling sesuai untuk jenis koneksi yang kita pakai. Di sini ada 4 preset. Yaitu Game Mode, Stream Mode, Browser Mode, dan Auto Mode. Masih di Land Optimizer. Di sini kita bisa menunjukkan atau bisa memonitoring program-program apa yang sedang berjalan proses download maupun uploadnya. Jadi bisa kita kontrol di sini. Kita bisa mengaktifkan berdasarkan prioritas yang kita butuhkan. Misalkan kita mau bermain game. Sementara kita bisa matikan dulu aplikasi-aplikasi yang lain saat mas internet. Untuk performanya sendiri. Gigabyte P34G mirip sekali dengan MSG G40 2.6 yang sebelumnya kami sudah pernah revue. Dengan spesifikasi yang memang hampir mirip. Yaitu Intel 4i7 4700HQ plus memory 8GB 1600MHz dan PGA GeForce GTX 760M 2GB DDR5. Karena semua hasil score benchmark simpatiknya hampir-hampir mirip dengan MSG G40. Yang membedakan hanya karena PGA GeForce GTX 4G ini menggunakan hybrid storage. Yakni gabungan antara MSATA SSD dengan harddisk konvensional. Dimana MSATA SSD-nya berkapasitas 128GB. Seperti yang nanti kita review. Sepertinya MSATA-nya masih berinterface SATA 2. Karena performanya hanya sekitar di 250-300Mbps upgrade-nya. Nah untuk harddisk konvensional sendiri menggunakan harddisk 750GB 6400Tbm. Nah itu gabungan antara kedua sistem harddisk tersebut. Sangat berpengaruh di pengujian PCMark 7. yang memang nilai totalnya sangat berpengaruh dari nilai storage. Oke. Di sini didapat PP343 sendiri mendapatkan score 6289 untuk PCMark 7. kalau misalkan nanti bisa dilihat di sini. Untuk sistem storage skornya sendiri mencapai 5346. Hari ini yang membuat skor akhir dari PCMark 7-nya sangat-sangat tinggi. Oke. Kita ke performa baterai. Baterai yang digunakan P34G ini bertipe lithium-ion dengan 6 cell. Melalui pengujian yang kita lakukan menggunakan baterai 8 Pro dengan mode klasik. Baterai pada P34G ini mampu bertahan hingga 96 menit. 96 menit. Ini sangat luar biasa ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan MSI G40 yang lalu. Itu perbedaannya sekitar 26%. 26%. Di sini juga ada pengaruh dari sistem storage hybrid tadi. Karena SSD yang konsumsi powernya sangat rendah. Sangat-sangat membantu memperpanjang usia pakai baterai itu sendiri. Oke. Menurut kami, P34G ini sangat-sangat cocok untuk pelajar, mampu eksekutif muda yang seringkali memanfaatkan waktu luang mereka untuk bermain game. Kenapa? Karena mereka seringkali memerlukan bahwa membawa-bawa netbook gaming itu sangat menyiksa karena beratnya mungkin ya. P34G ini dengan bukitnya hanya 1,6 kg dan ketebalannya hanya 21 mm, sangat-sangat nyaman di bawah-bawah untuk melanjutkan game yang sempat tertunda di rumah. Nah, untuk temperaturnya sendiri terlalu membaca maksimal 73 dera celcius. Saya rasa atau kami merasa ini bukanlah suatu kawasan yang perlu dikhawatirkan karena melihat 73 dera celcius cukup-cukup oke untuk desain yang tipis seperti ini plus performa sebuah GTX 760M. GIGALAN P34 sendiri secara range harga masih di atas MSC G40 karena tadi mungkin penggulangan dari storage, hybrid storage. Harga yang masyata SSD memang yang masih mahal, tapi mungkin seharusnya range harganya bisa diturunkan atau bahan yang berbeda tipis dari MSC G40. Nah, untuk satu hal lagi yang membuat dia mengalami MSC G40 adalah penggunaan LCD Full HD. Karena di Indonesia sendiri yang membuat gaming 14 inch dan LCD Full HD, baru GIGALAN P34G dan ALIOR UNGAR 14 2013 Edition. LCD Full HD yang dipakai ini juga menggunakan fitur yang walaupun bukan IPS, tapi setara dengan IPS karena memiliki film angel hingga 70 derajat plus level gamutnya mencapai 70%. Oke, itu tadi kelebihanya. Untuk kekurangannya sendiri, GIGALAN P34G ini yang pertama adalah tidak menyertakan optical disk drive. itu sangat-sangat tidak mengunginkan memang dilihat dari dimensinya yang tipis. Yang kedua adalah warnanya. Warnanya perpaluan antara hitam dan silver. Flash angkat tidak mencirikan sebuah haku gaming. Oke, sekian review GIGALAN P34G. Nantikan review-review selanjutnya dari BMS Channel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.